Nah itu ada tiga langkah ya, yang pertama Bapak Ibu mengelompokkan dulu ya, jadi dikelompokkan dulu bermasalahnya ya, setelah dikelompokkan, mana yang pedagogik ya, yang mana yang ada kaitan dengan FOS, dengan metode ya, kemudian kalau di pedagogik itu ada bermacam-macam juga ya, apakah dia masuk di manajemen kelas, ada misalnya di perencanaan desain pembelajaran ya, termasuk di situ penggunaan metode, strategi ya, yang sudah dirumuskan dalam rencana pembelajaran, kemudian apalagi ya, mengenai terlaksananya evaluasi ya, evaluasi pembelajaran, kalau dikaitkan dengan tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan, apa sinkron atau tidak ya, nah ini yang Bapak Ibu, silam ya, Bapak Ibu klarifikasi, kemudian, setelah Bapak Ibu mengelompokkan, ya, jadi dikelompokkan paling tidak kalau tidak salah sesuai kesepangkatan itu ada berapa ya Bapak Ibu, masalah yang harus ada, ada lima ya, lima atau enam kalau tidak salah ya, nah itu setelah dikelompokkan baru Bapak Ibu mengeksplor kajian literatur, yang ada kaitan dengan permasalahan yang Bapak dan Ibu pilih, ya, nah explore, ini kan ini dari siklus satu juga sudah pernah dijelaskan, ya, jadi Bapak Ibu mencari, ya, mencari literatur-literatur yang mendukung permasalahan yang Bapak Ibu angkat, ya, kemudian, untuk mengkaji literatur ini, jadi disarankan untuk mencari sumber-sumber atau buku deks atau jurnal ilmiah, kemudian artikel-artikel ilmiah, ya, jadi Bapak Ibu mencari buku, nanti sesudah ini barangkali Bapak Ibu akan memperlihatkan, ya, misalnya masalah ini, oh ini, saya sudah kelompokkan, ini, 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 sesudah itu, ini literaturnya, jadi bisa ditunjukkan, misalnya Bapak Ibu pakai buku apa, buku deks apa, atau jurnal ilmiah apa di halaman berapa, kadangkala asal mengambil, misalnya dari sumber yang, yang cuma mengutip dari orang yang sudah hampir, ya, cari, cari gampangnya, dan itu yang Bapak Ibu itu, jadi diharapkan Bapak Ibu bisa mencari sendiri di buku, ya, misalnya Bapak Ibu mencari, misalnya, Pak, masalahnya, masalah yang sudah diidentifikasi dan Bapak sudah pilih penyebabnya, misalnya, mengenai motivasi belajar bahasa Inggris, siswa rendah, ya, ini masalah yang akan Bapak Ibu eksplor, nah, Bapak Ibu harus bisa mencari buku, ya, jurnal ilmiah, atau artikel, atau sumber-sumber terkait, ya, mengenai yang mempengaruhi motivasi belajar tersebut, ya, nah, ini yang Bapak harus cari, misalnya, untuk literatur ini, Bapak Ibu mencari minimal tiga literatur, ya, tiga literatur atau tiga sumber, nah, tiga sumber yang harus ditemukan untuk setiap permasalahan, ya, kalau memang di setiap permasalahan itu ada kesamaan sumber, it's okay, tidak ada masalah, ya, tapi kalau misalnya permasalahannya berbeda, yang satu motivasi belajar, yang satu mengenai metode pembelajaran, yang satu mengenai HOTS, tentunya bukunya berbeda-beda, ya, jadi setiap permasalahan itu ada sumber literatur yang disebagi rujukan, ya, nah, di masalah yang ibu identifikasi, misalnya, di motivasi belajar siswa rendah, ya, jadi hasil eksplorasi penyebab masalahnya dari kajian literatur, misalnya, Bapak Ibu mencari yang mempengaruhinya, ya, motivasinya apakah, misalnya, berdasarkan pendapat siapa, misalnya, pendapat dari si Hafid, misalnya, bukunya apa, atau Widodo, ya, jadi motivasi belajar dipengaruhi oleh, misalnya, minat siswa, ya, kemudian manfaat materi bagi kehidupan siswa, ya, kemudian kreativitas guru dalam menyampaikan pembelajaran, ini yang menunjang motivasi belajar, ya, kemudian strategi, teknik, metode pembelajaran guru, perhatian orang tua, sarana-prasarana, suasana pembelajaran, ini yang bisa mempengaruhi motivasi belajar, jadi ini yang harus Bapak Ibu ambil langsung dari literatur sumber, ya, kemudian misalnya pendapat yang kedua dari siapa, misalnya, dan tahunnya harus paling tidak lima tahun terakhir, jangan ambil buku yang terlalu tua, ya, jadi, kalau misalnya di buku yang satu, motivasi belajar dipengaruhi oleh apa, misalnya, faktor internal, ya, dari siswa itu sendiri, ada fisik, psikologis, kalau eksternal, misalnya, dari sosial ke luarga, lingkungan belajar, buku sumber, guru-guru, ya, dan fasilitas belajar, ini yang bisa Bapak Ibu cari, ya, saya kira, saya tidak banyak lagi untuk membahas ini, karena kemarin kan sudah, ini sudah diulangi yang kedua, ya, karena di siklus kedua dengan materi yang sama, kemudian, apa ya, setelah melihat, apa ya, mengeksplorasi berdasarkan sajian literatur, Bapak Ibu juga melakukan wawancara, ya, jadi wawancaranya dengan, apakah dengan kepala sekolah, ya, tapi rata-rata kemarin itu hampir, apa ya, lebih banyak hanya dengan guru, ya, padahal di sini, untuk wawancara ini, di samping dengan guru, ya, teman sejawat, itu dengan kepala sekolah, karena kepala sekolah itu penganggil kebijakan, yang pertama, yang kedua, Bapak Ibu itu setiap ada kegiatan monitoring atau supervisi, ya, itu kepala sekolah terlibat, ya, sehingga ketika kepala sekolah bisa memantau guru mengajar, ya, itu secara berkala, kan Ibu Liz, ya, secara berkala dipantau, jadi kepala sekolah tahu bagaimana cara, teknik, metode seorang guru mengajar, sehingga ketika Bapak Ibu mewawancarai, itu ada koreksi, ada perbaikan, ada saran, bahkan ada pujian dari kepala sekolah, ya, ini yang sebabkannya, yang diwawancara itu termasuk juga kepala sekolah Bapak Ibu, kemudian di samping kepala sekolah boleh juga wawancara dengan siswa, ya, misalnya motivasi belajar siswa rendah, tanyakan kepada siswa, siapkan pertanyaan-pertanyaan, ya, untuk mencari, apa ya, pendangung mereka, alasan mereka, kenapa motivasi belajar bahasa Inggris rendah, pasti akan Bapak memperoleh berbagai macam jawaban, ya, ada yang misalnya mengatakan bahwa, oh, bahasa Inggris sulit, baru wawancaranya, jangan cuma satu orang siswa, Bu, dan itu jadi, jadi patokannya, jangan sampai yang diwawancarai itu ada yang memang hobi bahasa Inggris, dia bilang, iya, saya suka belajar bahasa Inggris, nah, terpatahkan kan, apa, masalah yang Bapak sudah pilih, sudah identifikasi bahwa konsultasi belajar siswa rendah, ya, jadi harus ada beberapa siswa sehingga, dan jangan memilih subyektif juga, ya, misalnya orang-orang, oh, yang dipilih ini, ya, memang, untuk akses belajar bahasa Inggris itu memang agak sulit, misalnya, ya, atau milih misalnya orang yang dari sisi ekonomi mungkin anaknya itu kursus, fasilitas belajar di rumah tersedia, dan sebagainya, jadi bisa seimbang Bapak Ibu. Nah, ini untuk wawancara, kemudian wawancara dengan siswa, dengan orang tua juga bisa, dengan guru kelas, ya, guru itu tidak harus guru yang satu sekolah dengan Bapak Ibu, kalau memang ada yang satu sekolah dengan Bapak Ibu, itu bagus, tapi guru yang sama-sama mengajar bahasa Inggris, ya, kemarin ada yang pernah bertanya sama saya, Bu, di sekolah saya itu hanya saya sendiri guru bahasa Inggris, nah, boleh saya mau bawa wawancara guru matematika, karena dianggap bahwa matematika dan bahasa Inggris itu sama-sama sulitnya, ya, memang sulit sama, tapi kan problem berbeda Bapak Ibu, ya, jadi usahakan guru yang serumpun, ya, bahasa, dan kalau di sekolah itu tidak ada, kan ada sekolah tetangga Bapak Ibu, teman, itu bisa jadi partner untuk diskusi, untuk wawancara. Kemudian, apa ya, wawancara pakar Bapak Ibu, ya, jadi pakar ini juga, apa ya, bisa, sebenarnya wajib, nah, pakar ini umumnya ada dosen, ya, jadi bisa Bapak Ibu ada yang pernah, apa ya, alumni di universitas di mana Bapak Ibu belajar, itu kan pasti ada satu-dua orang dosen yang masih Bapak Ibu kenal, usahakan diskusi dengan mereka-mereka, ya, kemudian media isuara juga bisa Bapak Ibu yang segidang, ya, media isuara yang saya di bahasa Inggris, bisa untuk jadi, apa, itu dianggap sebagai pakar usaha. Jadi, ini yang harus dilakukan pada mengeksplorasi penyebab masalah. Jadi, penyebab masalah yang Bapak Ibu cari, ya, ya, Bapak Ibu, kemudian, ya, jadi, Bapak Ibu yang sekali lagi saya ingatkan bahwa di eksplorasi penyebab masalah, jadi, yang pertama adalah pengelompokan masalah yang teridentifikasi. Jadi, Bapak Ibu kelompokkan, ya, kelompokkan masalah-masalah yang Bapak sudah identifikasi, ya. Kemudian, setelah melakukan wawancara tadi, ya, jadi, dikelompokkan, ada kajian literatur, kemudian melakukan wawancara, dengan pengawas sekolah juga bisa, rekan-rekan sejauh, pakar, yang ditentukan secara mandiri. Jadi, Bapak Ibu menentukan pakar itu secara mandiri. Kemudian, setelah didapat, Bapak Ibu melakukan diskusi tentang hasil kajian literatur dan wawancara, ya. Jadi, di wawancara itu, diambil hasil wawancara, kemudian didiskusikan kembali. Kemudian, Bapak Ibu melakukan presentasi, ya, presentasi penyebab masalah yang telah diidentifikasi. Nah, untuk hasil eksplorasi penyebab masalah ini, ya, ini Bapak Ibu misalnya mengelompokkan masalah, jadi, buat kelompok dulu. Misalnya, apakah dia masuk di penyusunan perangkat pembelajaran, ya, apa, di RPP, media, asesmen, bahan ajar, LKPD, dan lain. Kan, di penyusunan perangkat pembelajaran ini, kadang-kadang, banyak guru yang, apa, memang ada di MGMP atau apa, di komunitas persatuan guru tersebut, sebetulnya untuk bidang studi. Dan itu sudah ada RPP-nya, kadang-kadang, kopi pasti saja, tanpa mempertimbangkan, misalnya, karakteristik peserta didik, dan lain-lain, ya. Jadi, ini, barangkali ini di penyusunan perangkat juga salah satu masalah, ya. Kemudian, penerapan model pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran yang inovatif, juga ada masalah di situ. Apakah masalah penggunaan media pembelajaran, atau LKPD, ya, atau teknik dan strategi asesmen, asesmen untuk pemahaman siswa itu sendiri, ya. Kemudian, penerapan pembelajaran, tanda asesmen berbasis hod, ya, integrasi literasi numerasi, hod kecapkan, ada yang kecapkan kekapan hidup abad 21, juga ada yang positif dalam pembelajaran. Atau juga masalah yang ada kaitan dengan karakteristik dari siswa, ya. Misalnya, kemampuan awal siswa, minat, atau gaya belajarnya, juga itu masuk di kolom pokok tersendiri, ya. Nah, Bapak Ibu kan bisa buat tabel dulu sendiri, ya. Ini nanti saya, ada ini yang saya dapatkan sebagai contoh, mungkin Bapak Ibu bisa, dari contoh, ya, untuk Bapak Ibu pelajari, nanti saya share di grup, grup WA. Ya, saya kira sekian untuk pengantar dari saya, ini kan baru pengantar hari ini, ya. Dan Bapak Ibu nanti akan, karena sudah ada permasalahan yang Bapak Ibu, tentu, eh, apa ya, susun, ya. Jadi, buat seperti itu. Jadi, Bapak Ibu bikin dulu pengelompokan, pengelompokan masalah. Sesudah itu, Bapak Ibu cari kajian literatur ini. Kemudian, persiapan untuk wawancara, ya. Gimana, Bapak Ibu? Bel, mau tanya, Cikgu. Pak Bel. Silahkan, Pak Hamid. Pak Bel, ada pertanyaan. Iya. Pak Bel. Pak Abel, oh iya, silahkan, Pak Habel. Saya mau tanya-tanya begini, adalah guru penggerak. Apakah kita masuk perakar atau bagaimana? Guru penggerak. Kalau yang sesuai yang saya tahu, guru penggerak itu tidak termasuk di pakar. Yang pakar itu adalah termasuk dosen, ya. Dosen yang di bidangnya, ya, yang telah melakukan penelitian-penelitian terkait dengan berbagai macam, apa ya, pembelajaran, khususnya yang ada dengan bidangnya bahasa Inggris. Apakah ber, apa ya, berpendidikan kualifikasi master atau doktor, magister atau doktor. Kemudian, Widya Iswara. Itu yang, yang sementara saya tahu untuk pakar. Ya. Oh iya. Terus, lagi satu, kan di perasaan itu, ada di BK, kemudian mereka juga sangat berdua. Apakah saya bisa juga berkanya? Terima kasih. Dikatakan sebagai pakar juga atau bagaimana? Kalau pakar itu di bidang, bidang, Bapak kan bahasa Inggris. Ya. Kalau BK kan bukan, mereka lebih ke, eee, pembidinan. かasaran bahasa Inggris. Tidak.